So oke guys, di video kali ini gue akan membahas soal perbautan duniawi nih ya Gue mau mengganti beberapa baut yang masih belang dengan warna gold Dan ada juga yang masih standar yang nempel di siroksi Nah, baut yang gue gunain adalah baut stainless new model 2 kunci Thailand ya Karena ada beberapa baut 2 kunci yang buatan lokal Tapi yang gue pake ini adalah buatan Thailand Tapi yang spesial sebenernya bukan itu Tapi ini, ini adalah cover baut ala-ala titanium yang terbuat dari plastik cuy Cover baut plastik ini gue beli di salah satu marketplace Dan kalian juga bisa beli dengan keyword cover baut pro bold Nah, yang menarik adalah warna dari cover baut ini terlihat hampir sama dengan baut titanium Jadi bisa buat alternatif untuk kalian yang pengen tetap keliatan kece dengan budget yang minim Anyway, harga cover baut yang gue beli ini sekitar Rp18.000 Belum termasuk ongkos kirim ya Nah, seperti yang kalian bisa lihat Kita bisa dapetin beberapa cover baut dengan berbagai macam ukuran yang berbeda Dari ukuran 8 sampai 12 Dengan harga segitu menurut gue, sangat worth it lah untuk dibeli ya gak? Tapi, untuk pemasangannya kalian harus extra teliti karena harus bener-bener ditekan paksa masuk ke dalam Nah, mengingat baut ini terbuat dari plastik jadi gak boleh terlalu dipaksa juga sih ya Begitu juga ketika kalian mau melepas baut yang dipasang cover ini Kalian harus ngelepas dulu covernya terlebih dahulu agar tidak rusak si cover bautnya Oke, balik lagi ke baut stainlessnya si Roxy ya Baut-baut yang gue beli ini ada beberapa macam ukuran dari model dan deratnya Ada 4 macam baut yang gue beli yaitu untuk divisor, cover CVT, shock belakang, bagian atas, dan tabung minyak rem Untuk divisor, gue pake ukuran 8 yang panjangnya 2mm Menyesuaikan dengan panjang baut bawaan atau aslinya Kemudian, untuk cover CVT, menggunakan derat kasar yang panjangnya juga sekitar 2,5mm Menyesuaikan bawaannya lah Nah, untuk cover CVT ada 6 piece ya keseluruhan sampai ke bagian kolong Ya, supaya lebih detail lah ya, walaupun masih ada baut CVT yang terlihat masih standar nih Lanjut, di bagian shock brake ke belakang, gue hanya mengganti bagian atasnya aja Karena yang di bagian bawah udah gue ganti terlebih dahulu Nah, untuk baut menggunakan ukuran 12 dengan panjang sekitar 3mm Berikut juga dengan mur yang sudah stainless new model supaya terlihat lebih detail Dan yang terakhir, ini sebenarnya gak penting-penting banget sih untuk diganti Karena sebelumnya udah gue pasang dengan baut new model Tapi dengan baut untuk berat bodi, jadi terlihat gak pas dan sangat mengganggu mata banget sih ya Karena baut ini sangat terlihat oleh mata ketika gue berkendara dengan si Roxy Nah, akhirnya gue putusin untuk ganti bautnya Tapi sayangnya gue miss soal ukuran karena terlalu panjang cuy Baut yang gue beli ini ukurannya 10 dengan panjang 1,5mm Jadi derat baut terlihat terlalu menonjol jauh dari murnya Menurut gue, fitment yang begini sangat gak cocok karena terlihat kepanjangan Ya mungkin nanti gue bakal ganti baut yang panjang 1mm agar pas dengan murnya lah ya Dan sentuhan akhir nih ya dari cover baut yang udah gue beli tadi Gue pasangin cover-cover di baut stainless yang baru aja gue pasang Ini yang gue pasang di bagian visornya dulu aja deh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!